Intro Mengenai perseteruan yang terjadi antara Natalie Holzer dan Putri Delina Ternyata ada fakta menarik yang baru diungkap Sule Sang komedian itu membongkar tabiat dari Natalie Holzer Yang pernah mengabaikan dirinya selama 7 hari tanpa bertegur sapa Hal kurang mengenakan ini diungkap Sule secara terang tegangan Ayah lima anak itu menyebut bahwa istri barunya Natalie Holzer Ternyata sempat tidak bertegur sapa dengannya hingga berhari-hari karena sebuah permasalahan Ditambah lagi dengan pengakuan Putri Delina Yang mengaku sulit menerima kehadiran Natalie Holzer Apalagi dulu Natalie berprofesi sebagai seorang DJ Yang akan berperan sebagai sosok ibu pengganti Mendiang Lina Jubaedah Ayah kandung dari Putri Delina itu menjelaskan Bahwa dirinya jarang ngumpul untuk ngobrol bareng bersama istrinya Hal ini terjadi lantaran selama di rumah pasangan suami istri itu Mempunyai berbagai kesibukan masing-masing Tak cukup sampai disitu saja Belakangan ini Sule Sutisna mengungkap tabiat asli dari istri barunya Yang ia ungkap secara belak-belakan di hadapan media Hal itu pun dibenarkan oleh Natalie Holzer Yang mengakui jika dirinya dan sang suami memang jarang sekali ngobrol berdua selama di rumah Dua kursi itu hebat ya bisa ngasih tempat buat kita ngobrol Karena kita di rumah jarang banget ngobrol Ungkap Sule secara terang-terangan di kanal Youtube Tema Indonesia Iya, gak pernah karena aku ngeliat kamu udah ketawa aja Timpal ungkapan Natalie Holzer Pada kesempatan itu pula Sule membongkar tabiat Natalie Holzer pada dirinya Ternyata selama menikah yang membuat komedian 42 tahun tersebut kesal Bahkan ia berujar jika hal tersebut adalah hal paling pahit dalam hidupnya Kalau kamu tanya apa yang paling pahit dalam hidup aku Itu aku gak ditegur sama kamu Ujar Sule disambut tawa Natalie Holzer